Angkatan Bersenjata Yaman kembali menggebur wilayah Israel dengan rudal. Serangan terbaru Yaman tersebut menargetkan sasaran militer di selatan rezim Zionis. Yahya Sarai, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman pada Kamis 9 November 2023 malam buka suara. Yang mengatakan pasukan Yaman menyerang berbagai target sensitif rezim Zionis, termasuk sasaran militer di selatan wilayah pendudukan dengan rudal balistik. Sarai mengklaim rudal-rudal tersebut langsung mengenai sasaran yang terdapat sejumlah pasukan Israel di dalamnya. Lebih lanjut, ia menegaskan pasukannya akan melanjutkan operasi militer untuk mendukung Palestina. Serangan tak akan dihentikan sampai kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza dihentikan. Sedang rudal Yaman di selatan Palestina pendudukan terjadi pada saat Yoav Galan, Menteri Perang Rezim Zionis, mengklaim bahwa militer Israel akan terus menyerang Gaza sampai para tahanannya dibebaskan. Diketahui selama beberapa hari terakhir, tentara Yaman menargetkan pelabuhan ailan di selatan wilayah pendudukan dengan serangan rudal dan drone. Dua militan Palestina terus menargetkan pasukan pendudukan dan pemukiman Israel dari segala penjuru. Sejumlah kendaraan militer Israel pun satu persatu hancur. Selama 35 hari berturut-turut, perlawanan Palestina terus menargetkan kendaraan militer. Pasukan pendudukan Israel yang berusaha menyusup ke jalur Gaza juga dipukul mundur. Brigade Al-Hassam dan Al-Huds mengaku merebaki permukiman ilegal Israel dengan roket dan artileri sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Di depan barat laut kota Gaza, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mereka menghancurkan dua tank Israel menggunakan roket Yasin 105. Di sisi yang sama, Brigade Al-Hassam juga mengonfirmasi perhancuran sebuah tank Israel di daerah Tiwaim, serta satu lagi di utara lingkungan Sheikh Ratuan. Di sebelah barat kota Gaza, Brigade menghancurkan tiga kendaraan apis baja Israel. Selanjutnya, menargetkan sebuah bulldozer Israel di pinggiran kamp mengungsi Al-Shati menggunakan roket Yasin 105. Di tenggara kota, Brigade Al-Hassam melaporkan menyergap unit infanteri pendudukan Israel di daerah Daer Al-Balah. Kemudian mengumumkan bahwa pejuang mereka menargetkan tentara Israel dengan roket antipersonel dan menyerang mereka dari jarak dekat. Selanjutnya, Brigade tersebut menargetkan pangkalan militer Israel Reim di wilayah Gaza dengan rentetan roket. Brigade Al-Hassam sayap militer jihad Islam Palestina juga mengumumkan menargetkan Ashdod yang diduluki dengan tembakan roket. Sejumlah tank Israel menjadi sasaran serangan Brigade Al-Hassam. Jurubicara Brigade Saraya Al-Hud sayap militer jihad Islam Palestina menyebut tiga tank tersebut telah dirubah menjadi peti mati berkerang. Brigade Al-Hassam sayap militer pada hari ke-34 operasi Badai Al-Aqsa. Pasukannya terus menyasar tentara dan peralatan militer rezim jihadis yang berupaya memasuki jalur Gaza. Al-Hassam mengumumkan bahwa sebuah tank tentara Israel menjadi sasaran di daerah Al-Tawam di barat laut kota Gaza. Tank lain rezim jihadis di utara Al-Sheikh, Ritwan dan tiga kendaraan militer serta sebuah bulldozer tentara Israel turut dihancurkan. Kendaraan militer tersebut berada di sekitar Kem Syati diserang dengan Rudal Yassin 105. Abu Hamzah, jurubicara Brigade Saraya Al-Hud sebuka suara. Ia menyebut tentara Israel selama berhari-hari berupaya memasuki jalur Gaza. Namun Hamzah mengklaim Israel menderita kerugian dan kekalahan. Di sisi lain, Hezbollah Lebanon dalam sebuah pernyataan terbaru mengumumkan bahwa dua tank Merkava rezim jihadis dihancurkan di daerah Al-Mutlah di utara wilayah pendudukan dan semua penumpangnya tewas dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina memulai gelombang baru serangan terhadap Israel. Mereka menembakkan roket terhadap pangkalan militer rezim jihadis di pinggiran timur jalur Gaza. Jaringan Al-Jazera melaporkan gelombang serangan baru tersebut diluncurkan pada Jumat 10 November 2023 pagi. Menurut laporan, sirino peringatan bahaya merau-raung di wilayah pendudukan bersamaan dengan serangan tersebut. Batalion Al-Hassam sayap militer Hamz mengumumkan serangan baru terhadap pangkalan militer rezim Zionis Raim di pinggiran timur jalur Gaza dengan roket. Kantor berita Syah Bahab melaporkan pertempuran darat antara tentara rezim Zionis dan pejuang Palestina saat ini terfokus di sekitar Talhawi di sebelah barat kota Gaza. Sementara Angkatan Udara Rezim Zionis Israel melanjutkan serangan udara ke jalur Gaza. Mereka disebut secara sengaja menarget perumahan penduduk hingga fasilitas publik. Mulai dari rumah sakit dan tempat ibadah terutama masjid. Pada Rabu 8 November, jet tempur Israel menargetkan masjid Al-Mustafa di wilayah Sheikh Nasir di Hani Yunis Gaza Selatan. Selain serangan udara, militer Israel juga menggunakan artileri berat untuk menyerang kempengungsi Al-Shati di Gaza Barat. Perumahan penduduk di Sujaya juga hancur lebur di terjang rudal-rudal pesawat tempur Israel pada Rabu malam. Pesawat tak berawak militer Israel jatuh ke wilayahnya sendiri di distrik Eila. Isiden itu membuat pendudukan Israel ketakutan lantaran jatuhnya drone tersebut membuat ledakan besar. Kabar ini disiarkan oleh stasiun televisi Al-Jazeera pada Kamis 9 November 2023. Media-media rezim Zionis menyebutkan bahwa pesawat tanpa awak tersebut menghantam sebuah gedung sipil di distrik Eila. Jurubicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengklaim beberapa saat sebelum drone itu menghantam gedung di Eila. Pihaknya sudah mengkaji identitas drone dan mempelajari detail insiden. Di sisi lain, media-media rezim Zionis mengambarkan terdengarnya suara sirino tanda bahaya di Al-Jalil, wilayah pendudukan. Aparat kompulisan rezim Zionis langsung melakukan penelidikan selesai jatuhnya drone tersebut. Polisi mengatakan jika kejadian itu merupakan insiden keamanan. Mereka mengaku tengah melakukan penyelidikan terkait apakah drone yang menghantam gedung di Eila ini, drone bunuh diri atau bukan. Tim penyelamat dan unit gawat darurat Rezim Zionis pun melaporkan adanya korban luka akibat ledakan yang ditimbulkan dari jatuhnya drone. Disebutkan ada tujuh pemukim Zionis yang saat ini dirawat. Mereka disebut mengalami depresi karena saat kejadian, ledakan tersebut sangat dahsyat sehingga membuat warga sangat ketakutan. Wilayah Eilat Israel dihantam rudal dari Suriah. Rudal itu disebut tak terdeteksi oleh sistem peringatan Israel. Salah seorang wartawan Israel menyebut UAV diluncurkan dari wilayah Suriah. Pernyataan ini muncul setelah pasukan pendudukan Israel menyediki insiden tersebut. UAV tersebut berjalan melintasi Yordania dan mengedak di Eila tanpa terdeteksi. Peluncuran rudal tersebut kemudian dibalas oleh Rezim Zionis. Rezim Zionis menyebut Rezim Suriah bertanggung jawab penuh atas semua tindakan penyerangan yang dilakukan dari wilayah Suriah. Pernyataan Rezim Zionis itu didilai sebagai ancaman terhadap Rezim Asad. Sementara Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah rudal balistik ke beberapa sasaran sensitif Israel di selatan wilayah Palestina yang diduduki. Jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sare menyebut mereka menargetkan militer di Um Rash Rash Eilat. Operasi tersebut mencapai tujuannya dengan sukses dan menghasilkan serangan langsung. Wali kota wilayah Eilat menyatakan keprihatinnya lantaran sireno tanda bahaya tak diaktifkan saat penyerangan itu dijatuhkan. Hispullah di Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah merembakkan roket ke pangkalan militer Rezim Zionis Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Sedangkan dilakukan bersamaan dengan penyerangan militer Israel terhadap rumah sakit di jalur Gaza. Pangkalan militer Israel yang menjadi target baru Hispullah itu berada di Al-Asi. Disebutkan pula bahwa dalam penyerangan tersebut, lokasi militer Rezim Zionis menjadi sasaran peluru kendali Hispullah. Serangan menghibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan pasukan Israel. Menurut media Zionis, beberapa rudal anti kendaraan lapis baja ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Tal Ramim di utara Palestina yang diduduki. Sementara itu, pasukan Rezim Zionis melakukan serangan artileri di wilayah perbatasan Lebanon. Namun belum ada laporan mengenai insiden ini. Dalam beberapa hari terakhir, Hispullah Lebanon telah menyerang posisi-posisi militer Israel di utara wilayah Palestina yang diduduki dan dekat wilayah perbatasan. Serangan Hispullah ke pangkalan-pangkalan militer Israel juga menimbulkan ketakutan bagi warga Zionis yang tinggal di wilayah sekitar serangan. Sejauh ini, puluhan ribu warga Zionis telah meninggalkan kota-kota perbatasan Lebanon karena takut atas serangan pasukan perlawanan. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman al-Saud kembali mengeluarkan kecaman terhadap tindakan Israel ke jalur Gaza. Selain itu, MBS juga menegaskan kembali perolakan kerajaan untuk menarketkan warga sipil di jalur Gaza. Kecaman tersebut disampaikan MBS dalam pidato pembukaannya di KTT Saudi Afrika. Ia dengan tegas mengutuk pelanggaran hukum internasional yang dilakukan otoritas pendudukan Israel. MBS juga menolak dalih apapun yang bertujuan untuk menarketkan warga sipil di jalur Gaza. Selanjutnya, putra mahkota menyuruhkan untuk segera mengakhiri operasi militer. Dia juga menegaskan kembali komitmen kerajaan untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap konflik Palestina-Israel. Semuanya disebut harus fokus pada pemulihan stabilitas untuk mencapai solusi yang adil untuk mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Saat ini puluhan ribu warga Gaza telah meninggalkan wilayah utara setelah Israel meminta mereka untuk mengungsi ke selatan. Serangan udara terus berlanjut di seluruh wilayah, termasuk di wilayah selatan yang dinyatakan Israel sebagai yuna aman. Rezim Zionis pun menargetkan sejumlah masjid dan rumah sakit di Gaza. Sejumlah negara Islam melakukan pertemuan rahasia membahas soal serangan Israel terhadap jalur Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun mendesak agar perlawanan ke Zionis dilakukan secara total. Sejumlah negara Islam yang melakukan pertemuan rahasia tersebut mulai dari Lebanon, Iraq, Syria, Palestina, dan Yemen. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu 8 November 2023 malam menjadi tuan rumah pertemuan rahasia para pemimpin vaksi pro-Theran. Sebuah sumber menyebutkan jika Khamenei menekankan perlunya menutup barisan. Selanjutnya mempertahankan strategi untuk menghindari keterlibatan dalam semua hal dalam perang itu. Dikatakan bahwa pihak internasional saat ini mendukung perjuangan Palestina, sementara Israel mulai ditinggalkan internasional dan kehilangan kredibilitasnya. Khamenei juga membela pidato Sekretaris Jenderal Hizmullah yang tidak berisi pernyataan bahwa Front Selatan melawan Israel akan ditingkatkan. Ia menyoroti dukungan untuk Front di Gaza tanpa membuka Front lain yang tidak mendukung hal tersebut. Pasalnya hal itu akan mengalihkan perhatian dan menyanyiakan prestasi Palestina. Untuk pertama kalinya Israel menggunakan rudal Aro-3 dalam perang melawan Hamas. Rudal tersebut digunakan pada Kamis 9 November 2023 untuk mencegat peluru kendali yang diluncurkan ke arah Israel di wilayah Laut Merah. Aro-3 merupakan salah satu sistem pertahanan udara dan rudal tercanggih Israel. Sistem tersebut dirancang untuk mencegat rudal jarak jauh di luar atmosfer. Hal ini berdasarkan pernyataan bersama dari Militer Israel dan Kementerian Pertahanan. Kapis ini menandai intersepsi rudal pertama sistem Aro-3 sejak dikerahkan pada tahun 2017 lalu. Sistem Aro-3 dikembangkan dan diproduksi bersama oleh Organisasi Pertahanan Rudal Israel di Kementerian Pertahanan Israel dan Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat. Ini adalah salah satu sistem pertahanan udara dan rudal tercanggih di dunia untuk mencegat rudal balistik jarak jauh. Mencegat Aro-3 yang inovatif dirancang untuk mencegat dan menghancurkan ancaman terbaru yang berjarak lebih jauh, terutama ancaman yang membawa senjata pemusnah masal. Jangan lalutrimun AIDS sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.